Waktu itu kan Semarang Demo-Demo, saya mengundang antara lain yang orang-orang keras yang Demo ini, saya mengundang ke tempat kediaman resmi Wakil Presiden, kemudian saya ajak bicara, karena saya sudah kenal semuanya ini waktu saya menjadi ketua umum dulu. Jadi saya ajak bicara, kata saya, saya sekarang ini menjadi Wakil Presiden, saya anggap saya mewakili dari golongan Islam, golongan Islamisnya Ibu Mega. Jadi kata saya, kita menunjukkan supaya karimah kita itu bagus, saya minta kalau ada permasalahan-permasalahan apapun, jangan Demo, datang ke saya, kemudian kita bicarakan. Insya Allah, saya apa yang diminta mungkin dapat saya berikan, itu permintaan saya. Dan Alhamdulillah, selama pemerintahan Ibu Mega dengan saya, Alhamdulillah, semuanya berjalan, tidak ada masalah-masalah yang mengganggu sektor keamanan. Penting sekali dalam pembangunan kita, baik pembangunan politik, pembangunan ekonomi, keuangan maupun keamanan. Ya, itu yang berkesan dengan saya. Jadi saya dapat memberikan, dapat membantu Presiden begitu. Itu kesan saya, dan dapat meredam itu, dan selama itu tidak ada Demo-Demo. Selama saya dengan Ibu Mega, Alhamdulillah. Jadi semua program-program berjalan bagus, tidak diricokan oleh Pak Demo-Demo. Ya, itu. Olahraga jangan tinggalkan. Kemudian kita beribadah kepada Allah SWT bagi yang Islam. Itu saja. Jadi kalau itu dikerjakan, dari sepeng wajibnya yang sunat-sunatnya dikerjakan, jadi kalau sholat berjemaah, kalau sunatnya tetap ada, insya Allah. Jadi badan jadi segar, pikiran juga terbuka. Jadi sederhana saja. Jadi satu, tadi olahraga jangan tinggalkan. Yang kedua, tadi itu kita melaksanakan perintah-perintah agama kita. Kita sudah punya palsapah negara, Pancasila. Dan Pancasila itu sudah ada kaitan dengan hubungan vertikal dengan horizontal. Dalam Islam namanya, Hubungan dengan Allah, hubungan dengan Allah. Dalam Pancasila itu cukup komplit. Lima ketuan yang masa. Itu hubungan dengan Allah. Iya kan? Yang vertikal, yang persilah yang lain. Itu adalah hubungan kita ke masyarakat. Komplet. Asal itu saja dijalankan, diimplementasikan yang dengan benar, insya Allah. Jadi menjalankan perintah agama, keperdayaan masing-masing.